Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sahabat abu CGM Saya Hati Pagi ini saya berada di Balakkop Untuk kegiatan melancarai sekitar 137 UMKM Yang akan kami pilih menjadi 50 UMKM Kemudian mereka akan masuk menjadi peserta Bates 2 program 100 UMKM naik kelas Pagi ini kami wawancarai dari jam 9 sampai jam 12 siang rencananya Dan mengenai waktu ini juga menjadi titik poin penilaian kami Artinya bahwa disiplin ini harus menjadi sikap mental Para pebisnis termasuk tentunya para pelaku UMKM Jadi selain disiplin ketika hadir pagi ini tidak sesuai waktunya Tentu akan jadi poin yang akan kami lihat Dan selain disiplin tadi kami juga akan menilai dari Keunikan produk kemudian attitude Dan program ini memang gratis Tapi juga kami akan memilih siapa yang memang Mau berkomitmen mengikuti program ini sepenuhnya dengan sungguh-sungguh Karena program ini akan berlangsung selama sekitar 6 bulan ke depan Jadi memerlukan energi, waktu, pikiran, dan tenaga Kalau tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dari awal sampai akhir Itu tentu akan berpengaruh terhadap hasil selama mengikuti program Dan tentunya evaluasinya juga akan kurang baik Nah kami juga memilih para peserta yang saat ini tidak sedang mengikuti program serupa atau sejenis kegiatan ini Jadi bagi para pelaku UMKM di Kota Bandung Raya Sebenarnya program ini sangat bagus Sangat mendukung sekali untuk peningkatan ke bisnis para pelaku UMKM Karena disini kami insya Allah selama 6 bulan ke depan Bukan hanya memberikan materi, pembelajaran Tapi juga insya Allah akan membantu membuka akses pasar, akses perizinan, kemudian akses pembiayaan Dan tentunya akan mendampingi selama 6 bulan para pelaku UMKM yang masuk ke batch 2 ini Sehingga harapannya dari awal kami menyeleksi berdasarkan para UMKM yang sudah bergabung ke komunitas Seutamanya yang memang komunitasnya sudah bergabung di ARPU JGN Ini juga menjadi penilaian utama Kemudian tentunya ada tadi hal-hal penilaian lainnya yang akan menjadi Hasil para peserta ini akan diterima atau tidak di batch 2 ini Mudah-mudahan program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat kota Bandung Laya Khususnya para pelaku UMKM Dan mudah-mudahan para pelaku UMKM di kota Bandung Laya ini juga bisa memaksimalkan program ini dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Ahmad Dosa Dato'kan Ahro Saya di ABCBM sekarang sedang mengadakan seleksi UMKM kelas untuk batch 2 ya Dan hari ini Alhamdulillah saya membawahi 37 orang calon UMKM kelas Dan hari ini sudah saya wawancara untuk kita ambil, kita seleksi sebanyak 50 besar untuk calon UMKM kelas Dan produk-produknya bagus-bagus nih Ada dari kuliner, dari passion, dan tentunya ada juga yang dari handicraft Yang tadi saya wawancara ada produk yang punya dari ikan bakar, ada produknya pizza Terus juga ada yang menarik tadi yang kekinian ya, ada cilok juga, cilok kekinian ya Ada produk bakso juga Untuk passion tadi ada yang sangat spektakuler ya Produknya ada sepatu atau duluan baku kulit, ya ada sepatu juga Ada tas dari kota Bandung Rata-rata mereka itu dari komunitas-komunitas yang sudah dibina atau yang sudah terbiasa di komunitas Seperti komunitas dari WGS, dari ASPAMI, Asosiasi Pedagang Makanan Minuman, ada juga dari Gunkom Indo Dan tadi ada dari Bicubi juga, Bicubi, atau komunitas UMKM di inkubator bisnisnya STI Alam Mudah-mudahan ini produk-produk ini yang banyak menginspirasi dan akan menjadi cika bakal UMKM naik kelas Yang akan kita sama-sama bina bersama ABCGM, Sinenjitas ABCGM Jawa Barat Di base 2 ini untuk masa pembinaan atau mentoring selama 6 bulan ke depan Tadi saya banyak mengwancari mereka ini Utamanya adalah mengwancara bagaimana komitmen mereka untuk mengikuti program ini Biasanya kendalanya mereka masalah waktu Nah saya lihat nanti dari berbagai pertanyaan ini Siapa-siapa yang akan komitmen mengikuti program ini Karena program ini akan memiliki 2 kelas Pembelajaran pertama kelas offline dan kelas online Kelas online ini kita akan melakukan pembelajaran melalui media sosial Atau melalui sarana telegram atau watch up Berarti kita harus stand by setiap saat bersama para calon UMKM kelas ini Terima kasih mudah-mudahan menginspirasi Dan inilah di base 2 ini kita harapkan akan muncul UMKM-UMKM yang punya daya saing yang lebih tinggi UMKM-UMKM yang bisa naik kelas Terutama progres dalam omset dan asetnya Dan tentunya akan banyak berasumsi atau berasimilasi kepada akses pasar yang lebih baik Terutama pemasaran online-nya dan tentunya terhadap akses-akses lainnya Seperti akses pemasaran, akses permodalan Dan tentunya nanti kepada akses-akses pembiayaan Biar bisa kita pasifikasi sama-sama Dan bagaimana membuat produk-produk ini menjadi Punya brand yang diperhitungkan untuk di era digital saat ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya Layla Saya bagian tim kurikulum di ABCGM Dan kebetulan saya bagian pelatihan Ketua bidang pelatihan Saat ini saya sedang melancara peserta ABCGM BATS 2 Jadi sampai hari ini Sampai jam 11.00 Itu sudah ada 10 orang yang saya melancara Alhamdulillah Dan ada beberapa yang masuk kategori lulus Dan ada juga yang tidak Yang lulus itu yang aset minimal 10 juta Sesuai dengan program ABCGM Menimal aset 10 juta ke atas Antara 10 juta sampai 50 juta Alhamdulillah ada beberapa yang lulus dan ada juga yang memang tidak masuk kategori Dan ini beberapa sampel dari teman-teman peserta Yang sudah memberikan dan tadi melancara dengan saya Ini ada keju Terus ini ada olahan ikan Terus ada keripik tempe Terus ini ada klohop ya itu sudah saya menit Terus ini ada Bebasah Ini yang ini belum saya luluskan Karena masih usaha kecil dan baru Dan ada juga produk pas Nah ini dia sudah main PL PL di dimas-dimas penunjukan langsung Jadi omsetnya sudah lumayan Terus ada juga Ini ada Bolu Bolu ketan Dari ini yang masuk hari ini Saya masih menunggu sampai jam 12 ya Harapan saya peserta nantinya ikut Ikut program BES 2 ini bisa meningkatkan omset mereka Bisa meningkatkan aset mereka Menanggap kerja mereka Jadi intinya program ini saya berharap bisa membuat mereka naik kelas Membuat UMKM naik kelas Dan Alhamdulillah beberapa di antara mereka sudah komit untuk mengikuti program BCGM Siap hadir Siap ikut pelatihan, bimbingan Apa yang kami berikan nanti Termasuk yang online dan offline Dan kebetulan nanti saya memberikan materi ekspor di offline Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.